Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman saya Husin Ja'far Al-Hadar Sambil nungguin berbuka puasa agar ngabuburin kalian itu menjadi spesial Dan juga agar bermanfaat Dan agar gak kerasa nungguin buka puasanya Karena biasanya makin deket buka puasa makin berat tuh rasa laparnya Nah saya temenin untuk ngobrol Ngobrolin apa? Ngobrolin satu tema yang penting banget yaitu tentang anjuran Rasulullah Untuk kita belajar dan meraih ilmu pengetahuan Imam Shafi'i berkata dalam salah satu perkataannya Artinya adalah kalau kalian pengen sukses di dunia itu dengan ilmu Ya enggak? Kalau kalian pengen sukses sebagai guru Ya harus punya ilmu pendidikan Oh pengen sukses sebagai kepala sekolah Ya harus punya ilmu tentang kepala sekolah Oh saya pengen sukses jadi desainer Ya harus belajar dan punya ilmu tentang desain Pokoknya mau segala hal yang kaitannya dengan dunia Ingin kalian sukses harus punya ilmunya Kalau enggak punya ilmunya maka enggak akan sukses Nah kalau di akhirat juga nanti Gimana agar kita sukses di akhirat? Kata Imam Shafi'i Dengan ilmu juga Kita harus punya ilmu tentang akhirat Kalau pengen sukses dan bahagia di akhirat Apa itu ilmu akhirat? Ilmu agama Karena enggak mungkin kita bisa menjalankan agama dengan baik Dan biar enggak salah-salah dalam beribadah Kita harus punya ilmunya Justru kalau enggak punya ilmunya Kita bisa bahaya Bisa melakukan ibadah-ibadah Yang salah atau bahkan yang menyesatkan Nah karena itu butuh ilmu untuk kita beribadah Sehingga kita sukses di akhirat dan bahagia juga di akhirat gelap Nah buat yang pengen dua-duanya nih Pengen dua-duanya nih enggak rakus Karena Allah memang pengennya kita sukses di dunia dan sukses di akhirat Jadi enggak rakus tenang aja Kalian boleh ambil dua-duanya Caranya gimana? Miliki ilmu keduanya Jadi harus memiliki ilmu tentang dunia Belajar segala sesuatu yang ingin kalian geluti Yang jadi passion kalian di dunia nanti Dan juga harus juga punya ilmu agama Karena ilmu agama itu dasar Kita diciptakan itu kan untuk akhirat kita Untuk kita beribadah Nah makanya setiap orang wajib punya ilmu agama Plus ditambah punya ilmu dunia agar apa? Agar sukses di dunia bahagia di akhirat Karena itu Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa Nanti itu di akhirat Orang-orang yang menuntut ilmu itu Akan disambut oleh para malaikat Dan kemudian diantarkan ke Nabi Muhammad Serta disambut oleh Nabi Muhammad Karena apa? Karena mereka berilmu Dan disambut oleh Nabi Muhammad di mana? Enggak mungkin dong di neraka Ya pasti di sorga Karena itu orang berilmu Masuk sorga dan bahagia nanti di akhirat Oh itu di akhirat kan? Di dunia? Ya di dunia juga begitu Dalam salah satu hadisnya yang lain Nabi Muhammad katakan Sampaikan salamku kepada orang yang menuntut ilmu Gila kan? Orang menuntut ilmu itu Dikirimin salam sama Nabi Muhammad Kalau kalian senang dikirimin salam oleh artis Atau siapapun yang kalian ngefans Ini yang kirim salam yang maha kalian ngefans Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nah karena itu Nabi Muhammad itu ketika diutus pertama kali ke dunia Yang pertama dan utama dilawan adalah kaum jahiliah Apa itu kaum jahiliah? Kaum yang mengagumkan kebodohan Jahil itu artinya bodoh Jadi yang pertama dan utama dilawan oleh Nabi Muhammad adalah kebodohan Karena kenapa? Karena kebodohan adalah petaka bukan hanya di akhirat Tapi juga di dunia Siapa yang bodoh dia tidak akan bahagia di dunia Dan tidak akan sukses di akhirat Oke sudah ada dua pertanyaan yang masuk ke saya Tentang apa yang kita bahas kali ini Saya akan coba jawab Pertanyaan pertama Apakah memberi contekan kepada teman yang kesusahan membuat PR merupakan sedekah? Apakah kita akan mendapatkan pahala? Oke Jadi begini sih Membantu teman itu adalah hal yang baik Tapi caranya juga harus baik Maka kalau kalian mau sedekah ke teman kalian yang kesusahan menyelesaikan PRnya Itu caranya adalah membantu dia menyelesaikannya Dengan apa? Dengan belajar bersama Dengan ngasih tahu cara mengerjakannya Dan lain sebagainya Atau kalau misalnya matematika Ngasih tahu rumusnya Kemudian suruh kerjain sendiri Bukan dengan dikasih contekan Bukan dengan dikasih contekan Kalau dikasih contekan Itu bukan sedekah Itu sebenarnya petaka Itu sebenarnya prank Pring apa? Ya kalian akan bodoh gitu nantinya Karena dengan nyontek 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 Tiba-tiba bodoh aja kalian tuh Jadi bukan dengan ngasih contekan Niatnya sudah baik Karena itu dalam Islam niat baik Itu harus juga dengan cara yang baik Nggak boleh niatnya baik Kemudian caranya salah Maka niat yang baik harus diimbangi dengan cara yang baik Niatnya sudah baik Membantu teman menyelesaikan PRnya Tapi caranya juga harus baik Bukan dengan ngasih contekan Tapi ngasih cara Atau ngebimbing dia Atau ngajak dia belajar bersama Agar kemudian selesai PRnya bersama-sama Kalau dia nggak mau Dia males Nah itulah berarti Orang yang tidak pantas jadi teman kalian Itu teman yang nyusai Dan kalau kalian tetap ngasih contekan Itu bukan hanya tidak berpahala Tapi justru itu berdosa Dan itu sebenarnya dosa yang kayak berlapis-lapis gitu Karena bikin bodoh di dunia Dan bikin sengsara di akhirat Jadi jangan ngasih contekan Belajar bareng aja Kemudian pertanyaan kedua Kita lihat Menurut pelajaran kimia Habib ditanyain kimia Kandungan udara terdiri dari O2 oksigen Dan H2O air Sejauh ini saya masih paham Apakah udara yang kita hirup Sebenarnya membatalkan puasa Karena kandungannya air Mohon maaf Kalau udara membatalkan puasa Berarti puasa membunuhmu Jadi tentu tidak dong Di antara hal-hal yang membatalkan puasa tidak ada Adalah masuknya udara ke lubang hidung Memang masuknya sesuatu ke lubang-lubang terbuka Itu dari tubuh manusia Itu membatalkan puasa Tapi kalau yang masuk itu Ain Ain itu apa? Itu benda Seperti onde-onde Seperti nasi Atau seperti sikat gigi Misalnya kalian sikat gigi Kemudian sikatnya kalian makan Itu yang membatalkan puasa Jadi benda Bukan udara Nah udara kan tidak termasuk benda Jadi mau menurut kimia Ada ini ada itu Itu bukan yang membatalkan puasa Karena yang membatalkan puasa itu Tidak dilihat dari sudut pandang ilmu kimia Mohon maaf Bukan kita tidak mempromosikan ilmu kimia Tapi bukan tempatnya disini Jadi yang membatalkan puasa itu Dilihat dari sudut pandang agama Hal-hal yang membatalkan puasa Dan menghirup udara Tentu bukan yang membatalkan puasa Kecuali menghirup air Sampai masuk Meskipun lewat hidung Itu membatalkan puasa Jadi Tidak membatalkan puasa Karena Allah Dengan puasa Justru pengen kalian makin hidup Yaitu bukan hanya hidup di dunia Tapi hidup di akhirat Bukan pengen kalian mati Puasa itu untuk menghidupkan Bukan untuk mematikan Jadi itu Bukan perkara yang membatalkan puasa Oke Itu dari saya Husein Ja'far Al-Hadar Untuk nemenin kalian Ngabuburit Ngobrol-ngobrol kita Dan kita akan jumpa lagi Dengan pertanyaan-pertanyaan Dan jawaban-jawaban Serta tema-tema Dan urayan-urayan yang menarik Buat kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!